Hai kofren disini diminta menyatakan dalam bentuk tanpa pangkat. Untuk 10 pangkat minus N ini artinya 1 per 10 pangkat N. Sehingga untuk bagian A, 8 dikali 10 pangkat minus 3 ini artinya 1 per 10 pangkat 3. Maka ini menjadi 8 per 10 pangkat 3 berarti per 1000. Maka disini 8 dibagi 1000 berarti adalah 0,008. Kemudian untuk bagian B disini 8,2 dikali 10 pangkat minus 4 menjadi 1 per 10 pangkat 4. Maka ini menjadi 8,2 per ini berarti 10 ribu. Berarti caranya berarti kita ambil 0,00082. Untuk mudahnya untuk pembagiannya. Kalau ini dibagi 10 ribu berarti ada 4 digit dari satuannya. Berarti disini 1,2,3,4. Atau akan ada 4,0 sebelum digit di satuannya. Kemudian kita lihat untuk bagian C disini adalah 2,31 kali 10 pangkat minus 5. Dengan prinsip ini berarti kita dapat tentukan berarti ada 5,0 sebelum digit satuannya. Berarti disini menjadi 0, berarti disini 1,2, sudah 3, 4, 5, kemudian 2, 3, 1. Demikian pembahasan kita. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.